salam sejahtera semua selamat datang ke channel ini untuk info terkini berita terkini berkaitan dengan berita hiburan hari ini saya ingin berkongsi sedikit kepada anda info terkini yang dipetik daripada satu sumber obulan seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like share comment dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita selanjutnya Putri Sarah mengamuk dengan bekas menentu Khazar dan mendakwa masih jajak kisah dengan Samsul Yusuf meskipun Putri Sarah Liana Megat Kamarudin ini sudah bercerai dengan pengarah sensasi Samsul Yusuf namun masih ada individu yang masih menyimpan rasa kurang senang terhadap Ektes ini terbaru Putri Sarah mengeluarkan rasa marah terhadap bekas menantu kepada pelakon senior Khazar Saisi yang didakwa masih menyalak di akaun Instagram Aji miliknya dakwa Ektes berumur 37 tahun ini wanita itu masih menyejaki kasih dirinya dan Samsul tegas Putri Sarah wanita terbabit sepatutnya bersyukur apabila dia membuat keputusan menarik saman terhadap bekas madunya itu yaitu Ira Khazar dan juga dua ahli keluarganya yaitu Khazar dan juga Yasmin Khazar pagi-pagi bangun ramai netizen yang kongsi dengan saya sejenis manusia bila dah elok semua diselesaikan dah tarik saman masih nak menyalak saya sudah selesai dengan Samsul dah elok hubungan dan kami gembira dengan kehidupan sendiri dan awak entah dari mana bercakap tentang kami murayan dengan close friend kau dah tarik saman dah cukup baik kau patut bersyukur tetapi tidak masih nak menjajah cerita tak tahu nak publicity ke apa jumpa di mahkamah sekali lagi kata Putri Sarah dalam pada itu pemilik nama Putri Sarah Liana Megat Kemarudin ini menyatakan dia akan mengambil tindakan undang-undang malah akan membuat laporan kepada majik kawan wanita itu yang merupakan seorang agent insurans pada 14 Jun lalu ke melutur matangga pengarah sensasi Samsul Yusuf dan juga Putri Sarah akhirnya menemui titik nokta apabila disahakan bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Lumpur pada Jun tahun lalu Putri Sarah mempunyai satu tindakan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan dua aduan di pejabat agama terhadap Ira Khazar yang didakwa kekasih Samsul ketika itu Mahkamah kemudian mengeluarkan perintah injaksi intepati bagi kedua-dua belah pihak yang antaranya lainnya menyatakan Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Ira untuk tidak menjejaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah serta keluarganya dan keluarga mentuhannya termasuk suaminya Samsul dan untuk rekod antara Samsul dan Putri Sarah ini berkahwin pada 8 Mac 2014 dan yang dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu Sekul Islam dan juga Sumaya Jadi saudara dan saudari semua itu sahaja berita hari ini Info terkini yang saya dapat kongsikan sampaikan kepada anda Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini support channel ini supaya anda tidak akan mengetahui ketinggalan info-info menarik yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya Kenyataan di media sosial dimana-mana berkaitan dengan isu rumah tangga ini dan akhirnya pasangan ini sah bercerai pada Jun lepas Jadi itu saja berita hari ini Sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya Terima kasih telah menonton